Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimax Oke ini teman-teman dari sepanjang kali ini Saya ingin menjual tutorial bagaimana cara mengeksplor file can master Nah jadi ini tuh bukan mengeksplor videonya Tapi melainkan kita itu mengeksplor file can masternya Nah biasanya format can master itu dia itu tt atau dot kain ya teman-teman ya Jadi kalian kalau ingin mengeksplor file can masternya Kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi can masternya Nah kita tunggu ini ya teman-teman ya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan projek dari can master seperti ini Kalian bisa langsung aja export Misalnya disini saya akan export file yang ini teman-teman ya file transparan ini Nah langsung aja klik di bagian ddd3 ini teman-teman ya Nah kemudian kalian pilih aja export ke can file teman-teman ya Nah kalian klik aja yang ini Tadi sini bakal muncul export file can Anda dapat mengeksplor file can ke perangkat Anda Untuk mencadangkan atau membagikannya dengan pengguna Nah fungsinya kita mengeksplor file can master ini Jadi kalau kita tidak sengaja menghapus file-file nya itu Atau projek-projeknya teman-teman ya Atau tidak sengaja menghapus can master nya Nah biar projeknya itu tidak hilang Kita harus melakukan export can master file nya terlebih dahulu teman-teman ya Nah kalian tinggal pilih aja untuk file nya itu mau ditaruh mana Nah misalnya saya akan taruh di file can master ini di bagian projek Nah kemudian langsung aja kalian klik disini gunakan folder ini Izinkan can master mengakses file di projek Nah kalian tinggal klik aja disini izinkan teman-teman ya Nah dia bakal langsung memproses Nah kalau sudah muncul berhasil mengeksplor file can seperti ini Nah tinggalkan klik aja disini tombol ok ya Nah jadi kalau misalnya kita terhapus ini ya Misalnya projeknya teman-teman ya Nah sudah terhapus Nah sudah tidak ada lagi di projek kita Nah jadi kalau kita ingin mengembalikannya Atau memulihkan projek file nya Nah kalian tinggal buka aja file can master tadi teman-teman ya Nah di can master kemudian di projek Nah nama projeknya tadi itu terkan transparan tuh ya teman-teman ya Jadi kita klik aja disini transparan Nah kemudian disini kalian bisa langsung aja Kalian klik tahan teman-teman ya Sorry kalian klik tahan Nah kemudian kalian klik aja kirim disini Nah setelah itu kalian tinggal klik aja disini ada can master ya Nah dia bakal langsung memproses Dan kalau sudah muncul import proyek berhasil Nah kita bakal langsung kembali lagi ke projek file can master kita ya Nah jadi akan muncul kembali disini teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya untuk mengekspor file can master Kalian bisa ikutin aja file step by step nya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih telah menonton!